Assalamualaikum, sedulurku kabet, tuan dan tuan Salam jumpa dengan Teguh Sumber Madu, sedulurku Dan apa kabarnya lor? Mudah-mudahan kabar sedulur semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Tidak kurang satu apapun Semakin sukses dan maju dan selalu diberi rezeki yang berlimpah dan mudah-mudahan berkah ya lor Dan seperti biasa lor Saya ini mau berangkat pulang nih lor Mudah-mudahan nanti dapat madu yang banyak ya lor Dan inilah lor Perjalanan kami menyusuri sungai lor Nah inilah lor perjalanan kami Dan hari ini saya rame lor Tidak cuma sendiri Tidak cuma berdua Nah itu lor Nah itu lor Empat orang kami lor Wih memang indah lor kalau tempatnya lor Dan mohon bantuannya zulurku dukung channel Teguh Sumber Madu dengan cara subscribe, like dan komennya Agar channel Teguh Sumber Madu bisa berkembang sedikit-sedikit jalan Wih gelombangnya serem kali Dan okelah ya lor Nanti langsung kita lanjut aja Pas di dekat sarangnya Nah kita mau ngambilin lor Memang udah pengambilan yang kedua Oke lah ya lor Oke lor Kita udah mau sampai lokasinya ini lor Ini kemarin itu Lihat sarangnya disini ada lor Lihat sarangnya disini ada lor Nah ini lor Nah ini lor Kita udah sampai lor Dan kita udah Ketemu dua sarang ini lor Cuma yang satu baru Nah ini lor Nah itulah lor Sarangnya di atas yang satu Yang satunya lagi di sebelah sana itu lor Oh iya jadi tiga ya Oh yang ini emang udah dari tadi enggak Ada tiga sarang lor Cuma yang dua kecil-kecil katanya Yang bisa diambil paling satu sarang yang besar di sebelah sana itu lor Oke lah lor Nanti langsung kita lanjut ke penyapuannya ya lor Biar saya ngambil posisi dulu Inilah lor Penampakan sarang yang aslinya lor Wih lumayan besar ya Panjang lah Ya udah mantep ini lor Kategori udah sarang Yang besar lah Cuma dia Emang nyelip-nyelip dia lor Itulah sarangnya itu lor Penampakan aslinya Dan ini sahabat saya Mas Satria udah mulai naik ini lor Kalau yang dua itu baru kayaknya ya maksudnya Baru Baru Kau disediakan aja lah dulu Ini aja dulu yang diamankan enggak Walhamdulillah Wih Wih Udah gepek-gepek kok jatuh tuh sar Tengok tuh Kantong madunya itu Tertak itu dahan Oh iya Yang tadi goyang itu Oh dari sana maunya Jangan dari sini Dari sana itu Langsung ditampong aja Nanti biar-biar ku pegangin dari sini aja itu Nanti kalau gak itu jatuh gitu Mas Bu Biar retak di atasnya Kantong madunya lor Karena tadi kena goyang-goyang itu Nah langsung dari Dari situ aja dia Ini aja Nah pokoknya begitu Buang pollennya itu Langsung embernya Standby di bawah Nanti Retak dia kantong madunya lor Tadi kecenggol Lepas naik Oke Oh iya kena Tenggol lakari itu tadi ya Di atas sana Masuk tember Tolonnya Udah 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 Sambil masuk ke ember Nggak itu pollennya Nanti Udah dibuang pollennya Masuk ke ember Sama aja Udah aman-aman Oke Oke Nah untuk jarang Wih warna madunya lor Puning serah Oke black Oke Langsung kita sapu aja Kita potong madunya Ngertak yang tadi Dukan Gimana nih Gini Ini biar ku tahankan bawahnya Bisa nggak Orang maunya tadi naik Dari atasnya sana Yaudah lah Kayu nya itu ikut Wih Gitu lah lor Memang Ngocor-ngocor Gitu lor Wih Potong-potong Separuh-potong Separuh gitu Alhamdulillah 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 Dah aman Wih Nah barulah dibersihkan Wih Alhamdulillah Alhamdulillah Dan terima kasih Allah Kau selalu memberi kami Recik yang berlimpah Dan mudah-mudahan Berkaya Allah Dan inilah hasilnya lor Lumayan Ya Alhamdulillah lah Aku rasa kalau 5 kilo Atau 6 kilo gitu Adalah lor Wah yaudah Bersyukur kali lor Orang sarangnya juga rendah Nah itu sampan kami Di bawah itu Nah itulah Dan oke Terima kasih banyak Sudulurku Udah berkunjung ke channel saya Udah menonton video saya Dan saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh